Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang berbahagia kita masih di belajar Nesia Channel kali ini kita masih membahas tentang banner minuman yang kita bahas kali ini adalah minuman green tea temanya seperti ini hijau-hijau ada kuningnya sedikit yang kita bagikan adalah file cdr dan juga file psd bagaimana untuk menggunakannya dan juga nanti ringnya kita akan baikan kita langsung saja pada pembahasannya oke disini teman-teman ada dua file ya pertama file cdr dan yang kedua adalah file psd file cdr ini ada tiga file kita coba di open aja dulu ya seperti itu ini sudah saya buka teman-teman disini yang tidak dibagikan adalah template nya maaf maksud saya modelnya model dari minumannya ini ada tiga file ini untuk x banner ya kita close aja dulu dan ini untuk banner ini lebih hijaunya lebih pucat ya hijaunya kalau ini hijaunya lebih ngejreng ya oke seperti itu hal pertama yang akan kita bahas yaitu teman-teman disini cara untuk menggunakan warna ya disini kita bisa merubahnya dengan cara di bagian layer lalu ada hue saturation ya disini sebenarnya cara ini saya sudah ulang-ulang ya ada teman komentar yang ingin caranya bang dibuat ya seperti itu mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat ini waktunya ya belum pada waktu maksudnya belum belum ada kesempatan mungkin ya seperti itu jadi saya daripada nganggur kita langsung bagikan aja dulu ya nanti kita insya Allah kedepannya kita akan buat tuturnya insya Allah ya kalau misalkan kita ada waktu oke disini teman-teman cara merubahnya jadi tinggal digeser aja ya seperti itu warna yang diinginkan sesuai dengan kriteria teman-teman ya misalkan disini ada warna ungu misalnya minumannya minuman ungu ya seperti itu dan lain-lain sesuai dengan tema atau minuman teman-teman yang digunakan seperti itu itu cara merubah warna dan selanjutnya kita juga disini kita ungroup layer aja dulu ya klik kanan lalu ada ungroup layer ini juga sama klik kanan lalu ada ungroup layer oke disini teman-teman di beberapa poin ya yang bisa kita ubah mengubah textnya itu sesederhananya tinggal kita menggunakan text tool aja ya disini begitu pun untuk tulisan total drink kalau yang ini kita coba lihat dulu ya di bagian layarnya ini mana yang aktif disini ini tulisannya teman-teman tulisan green tea masih bisa diubah ya misalkan jadi shorty seperti itu ya menjadi shorty ini fontnya adalah font price regular ya fontnya sekali lagi teman-teman adalah font price regular seperti itu oke di belakangnya teman-teman kita coba ya disini di bagian green tea ini bagian belakang tulisan green tea itu sudah menjadi image jadi untuk membuat menjadi outline teman-teman bisa melakukan dengan cara kita buat dulu ya duplikat dulu ini yang tulisan green tea menggunakan ctrl j sekali lagi duplikat menggunakan ctrl j ya setelah itu teman-teman silahkan geser ke bawah ya seperti ini jadi bisa dilihat ini sudah ada dua ya seperti itu lalu kita gunakan aja disini dengan klik kanan lalu ada rasterize tipe ya oke ini adalah salah satu contohnya saja setelah itu tekan ctrl lalu di klik ini teman-teman sudah ada ya untuk tulisannya bisa dilihat ini sudah terseleksi tekan ctrl lalu klik ya setelah itu silahkan diperkecil menggunakan select lalu ada modify lalu ada kontrak disini kita perkecil aja misalkan 5 ini tergantung dari teman-teman sendiri nah ini jadi mengecil kan setelah itu tinggal di delete aja lalu hilangkan seleksinya ditekan ctrl d lagi disini jadi sudah ada teman-teman untuk tulis saya untuk outline seperti itu ini untuk outline gerintinya cara merubah warna outline bagaimana sebenarnya bukan outline sebenarnya itu image biasa aja cara merubahnya teman-teman jadi seperti ini klik aja dulu seperti yang tadi ya ini sama lalu bisa kita pilih warna hijau disini misalkan warnanya hijaunya hijau kita coba warna hijau yang ini lalu gunakan brush disini ada brush tinggal digambar aja oke seperti itu ya oke teman-teman tinggal digambar jadi si tadi ya objek yang kita buat warnanya menjadi berbeda seperti itu ya kalau digunakan di photoshop ya mungkin teman-teman ada cara yang lebih simple boleh diinformasikan cara membuat outline dari garis ya dari tulisan seperti ini bagaimana caranya nah sekarang tinggal dinaikkan tulisan gerintinya iya seperti itu oke selanjutnya cara mengubah text sudah tinggal memasukkan modelnya untuk modelnya tinggal kita masukkan aja teman-teman disini saya ngambil dari unflash yang di upload adalah kevin kita drag aja ini tentu sudah dalam bentuk png ya jadi teman-teman saya tidak bahas disini cara menghilangkan background nya oke kita naikkan dulu ke atas dengan ctrl sip kurung kurawal kanan sekali lagi ctrl sip kurung kurawal kanan oke disini eh warna minumannya masih jadi warna coklat ya kita ubah aja seperti yang tadi berarti ada di hue saturation ya kita pilih dulu dimana minum disini di atas hue saturation dan lalu di klik kanan ada crit clipping mesh sekali lagi klik klik kanan crit clipping mesh oke seperti itu lalu kita tinggal di klik dua kali aja lalu tinggal digeser nah ini sudah bisa dilihat teman teman warnanya ya kalau ingin lebih mencolok saturasinya tinggal ditambahkan aja tapi tentu harus dalam porsi yang normal ya yang natural seperti itu nah kira kira inilah setelah itu kita di merge aja ya teman teman ini dipilih dua duanya lalu klik kanan dan ada merge layer seperti itu tinggal duplikat tekan out digeser sebelah kiri perkecil oke lalu lakukan hal yang sama ya digeser sambil tekan out iya seperti itu lalu bagian yang atas juga sama ctrl shift kurung kurawal kanan nah ini teman teman sedikit ya pada tulisannya disini ada tulisan healthy ya tulisan healthy itu berada di atas ya jadi kontrol shift kurung kurawal kanan disini tulisan healthy nya harusnya ini jadi salah satu itu ya salah satu disini jadi disesuaikan dengan besarnya biar nanti si tulisan healthy itu seperti ini jadi sebagian masuk ke bawah gitu kan ini sebagian outline sebagian lagi tulisan kita coba di ungroup all dulu ya tadi saya di ctrl g di group yang ini kita ungroup layer dulu ini harusnya adanya di bawah seperti itu ya oke begitu pun untuk tulisan herbal nya bisa dilihat disini iya seperti itu ya dipaskan aja teman teman kita naikkan tulisan herbal nya diklik aja lalu dikontrol sip kurung kurawal kanan otomatis ini herbal nya masuk oke jadi temanya memang seperti itu berarti ini tinggal ngikut aja oke 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 disini masih tidak seimbang ya mudah tinggal naikkan aja yang ini ini juga sama dinaikkan yang ini dipaskan pada tulisannya iya seperti itu kurang lebih oke selanjutnya teman-teman model sudah masuk warna sudah bisa diubah selanjutnya text juga sudah bisa diubah tinggal untuknya ini juga sama ya caranya seperti yang tadi saya sampaikan dan selanjutnya tinggal kita masuk ke dalam coreldraw di coreldraw sendiri disini saya sudah siapkan juga untuk bannernya ini berbeda ini bannernya satu file tiga desain jadi ada untuk x banner ada untuk banner landscape nya juga hanya teman-teman disini perbedaannya yaitu ini pertama adalah pector yang kedua fontnya itu sudah menjadi cup jadi tidak bisa ditulis ulang maksud saya tidak bisa di edit saja jadi harus ditulis ulang jadi seperti tadi misalkan kita gunakan shorty seperti ini untuk tulisan shorty lalu kita drag saja tadi nama fontnya adalah tadi adalah price kita pilih saja tulis PR ini sudah ada price teman-teman price oke sebentar ini tidak berubah kita coba klik saja di ball kalau kita pilih price seperti itu itu tinggal yang ini dibuang saja teman-teman seperti itu begitu pun tulisan-tulisan yang lain caranya sama jadi yang ini seperti itu kita pilih saja warnanya hijau misalkan oh putih harusnya putih tapi dengan outline di belakangnya klik kanan klik kanan pada hijau dan kasih fill yang kosong silahkan tinggal diberikan untuk ketebalannya teman-teman dari tulisan yang ini ya kita cari di highlight ya disini kita pertebal sesuaikan saja untuk ketebalannya oke seperti itu ya ini paling satu ya sepertinya ya tinggal tulisan yang ini di keataskan control home seperti itu untuk merubah warna tentu disini berbeda dengan photoshop disini warnanya harus diubahnya satu-satu menggunakan interactive tool disini ini interactive tool tinggal dipilih aja teman-teman warnanya seperti itu sedangkan untuk model itu sama hanya di photoshop tidak bisa melakukan eh maaf di coreldraw tidak bisa melakukan seperti di photoshop bukan tidak bisa mungkin saya belum tahu bagi teman-teman barangkali yang sudah tahu cara merubah warna image boleh disampaikan dibantu jadi biasanya saya merubah dulu di photoshop lalu kita quick export aja kita simpan aja di ya disini misalkan di binar 7 seperti itu cari teman-teman tadi di quick export berarti binar 7 ya ini jadi tinggal di drag aja ke dalam coreldraw ini warnanya jadi untuk saat ini saya belum menemukan cara merubah warna image seperti yang ada di photoshop ya oke seperti itu tinggal di samakan aja seperti yang tadi ya di duplikat lalu dipaskan untuk tulisan herbal nya begitu pun untuk template yang lain silahkan di download dan digunakan terima kasih sudah berkunjung di belajar nasya channel mudah-mudahan ini bisa bermanfaat walaupun tutorialnya sederhana dan file-nya masih bisa di download dimanfaatkan terima kasih salam belajar nasya channel terima kasih Terima kasih.